Selamat malam, kamu kembali menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Oscar Haris. Mesir telah selesaikan vaksinasi bagi seluruh pekerja wisata di Sinai dan Laut Merah. Rencananya proses vaksinasi akan diselesaikan hingga akhir tahun demi menarik wisatawan berkunjung ke Mesir. Negara Mesir melalui Kementerian Kesehatan mengumumkan program vaksinasi COVID-19 bagi pekerja pariwisata telah selesai. Semua pekerja di area Laut Merah dan Provinsi Sinai Selatan secara menyeluruh telah menerima vaksinasi. Dalam konferensi pers yang diadakan di kota Halazaid, Resor Laut Merah Hurgada, Menteri Kesehatan menyatakan program vaksinasi hingga tahap kedua yang telah selesai bisa membantu Mesir untuk bangkit dari keterpurukan. Industri pariwisata yang berfokus di area pantai bisa kembali pulih usai semua penduduk telah menerima vaksin. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Mesir. Meraat, terima kasih telah menerima kasih. Hingga saat ini, perekonomian Mesir sangat bergantung pada pariwisata yang menyumbang sekitar 12 persen dari produk domestik bruto. Dengan populasi sekitar 100 juta orang, pemerintah Mesir masih berjuang untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata usai pemberontakan yang terjadi tahun 2011 dan pandemi tahun 2019. Rencananya dari total kasus positif COVID-19 sebanyak 256 ribu, Mesir akan melakukan vaksinasi pada 40 persen warganya pada akhir tahun ini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kesembuhan yang saat ini masih di angka 193 ribu orang. Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Oscar Haris, kami akan kembali 2 jam mendatang, sampai jumpa.